Intro Kembali lagi di WIB waktu Indonesia berkata Sudah ada Alika di sebelah sana Alika, kamu mau tanya apa sama Calontong biar dikasih solusinya yang luar biasa? Makanya, jadi kan aku mau nanya, aku udah lumayan sering lah beberapa kali Diingkarilah janjinya gitu Orang-orang tuh janjinya gak bisa dipegang gitu Apalagi beberapa mantanku ke belakang itu Janjinya gak bisa dipegang Selalu ngasih janji-janji manis Janji-janji Obrol janji gitu ya Iya obrol janji selalu kayak gitu Nah itu gimana ya caranya Supaya aku tuh selalu gak dikandalin gitu Supaya gak apa ya biar Aku bisa dapet lah orang yang bisa aku percaya janjinya Gimana itu? Coba tolong aku Sederhana itu Sederhana ya Cak Gimana nih Cak? Loh bagusnya belum tentu Tapi sederhana Oke Jadi sebenernya sederhana Tapi sebenernya gak banyak Karena ada 217 langkah yang harus kamu lakukan Aduh banyak Biasanya dirangkum Biasanya dirangkum Berapa dua kali? Gak kali ini gak saya rangkum Bener pak Bener 217 ya Saya gak akan merangkum Saya hanya akan menyebutkan 4 diantaranya Oke Ini yaitu langkah pertama Carilah orang Dan pastikan bahwa orang itu bisa dipegang janjinya Kalau sudah bisa menemukan orang itu Ajaklah dia kenalan Itu dua Kemudian pendekatan Pendekatan Anda ingin tahu sejak pribadinya secara lebih mendalam Tentang keluarganya dan sebagainya Itu langkah ketiga Langkah keempat Ajaklah dia jadian sebagai pacar orang yang bisa dipegang janjinya Saya yakin kamu akan dapat pacar orang yang bisa dipegang janjinya Ya itu sudah pasti dong Nah Nah Cara tahunya dia janjinya bisa dipegang? Pastikan dulu bahwa dia bisa dipegang janjinya Gimana sih pak? Udah udah gini Tadi kan 4 Tambah 5 deh Ya coba satu lagi Kan punya stok banyak tuh tadi Tambahin yang 5 Tambahin pak Tambahin Nah terus lakukan komitmen yang lebih jauh lagi dengan orang yang bisa dipegang janjinya itu 6 6 Kalau bisa binalah keluarga dengan orang yang bisa dipegang janjinya itu 7 Nah kalau sudah membina keluarga Ciptakan keluarga bahagia dengan orang yang bisa dipegang janjinya 8 Anda ngitungin terus sudah kayak 6 Sumpah tau bahwa orang itu bisa dipegang janjinya Dia amanah gitu Gini udah gini aja Contohnya Saya ini orang yang bisa dipegang janjinya enggak? Enggak Enggak Tahu dari mana Itu dia tau dari mana Kita tiap hari kumpul Oh iya Masuknya orang lain dah Misalnya Saya Nih Bisa enggak ini dipegang janjinya Bapak taunya dari mana Enggak Tahu dari mana Kan dia gak pernah janji Apa yang saya pegang? Udah lah Apa aja dah Yaudah deh kan Pak pusing pak Kan tadi ditanya-tanyain tuh dia tepat janjinya Apa dia janjinya bisa dipegang atau enggak Nah sekarang aku nanya deh Satu lagi pertanyaan Gimana caranya tipsnya nih Biar kita bisa tepatin janji Oh Tips supaya bisa tepatin janji ya Tips Yang benar Bagaimana janjinya yang benar Ya Ini tips sederhana juga Janji itu adalah hutang Artinya Sesuatu yang kita janjikan itu harus kita lakukan Ibarat hutang harus dibayar Ya betul Makanya Hutang Uang Itu harus dibayar dengan Uang 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 Tidak tepat tadi Terus dia gak datang lagi Berarti janji lagi Bayar lagi dua kali lipat Karena janji yang tidak tepat hutangnya dua kali Dijanji lagi Janji lagi Jadi intinya janji terus aja Harus tepat Membayar sesuatu harus tepat Karena aku sering denger katanya calon tau kalau ngasih nasihat suka pake cerita-cerita gitu Apa sih namanya Alkisah Alkisah? Alika disini ada rulet nanti Oke Alika puter aja Jadi calon tau itu bisa Memberikan cerita atau Alkisah tentang apa aja Temanya ada disini Alkisah berkaitan tentang ingkar janji ini Iya Dengan tema Acak ini Random Bisa gak? Coba ya Katanya kok hebat Oh pos Coba Udah puter aja udah Bubur rasa nasi Oke Buah kisah apa itu? Iya Saya akan berkisah Iya Tentang seseorang bernama Herman Iya Herman ini mendapat sebuah order suatu pekerjaan untuk membuat bubur rasa nasi Janjianlah si Herman ini dengan kliennya Iya Di sebuah cafe Janjian jam 4 sore Ditunggu satu jam berikutnya sampai jam menunjukkan jam 5 Belum datang juga klien Dengan sabar si Herman menunggu Jam sudah menunjukkan pukul 6 Tapi Si klien belum menonggalkan batang hidungnya Menonggalkan Masih tetap menunggu Akhirnya Tiba lah jam 8 Tetap saja Orang itu tidak datang Terus apa ini ceritanya? Kelain tanya Nunggu dulu dong Lalu selesai Sampai jam berapa dia mau ditungguin tuh Gimana saya bisa menceritakan selanjutnya Yang ini kliennya belum datang kan dia mau ngapain belum tahu saya Oh iya oke Cepat dia sampai ketemu dah Lalu ya nunggu Lalu ya nunggu Sampai jam berapa kliennya datang Dengerin dulu coba Saya gak tahu Sampai jam 9 Belum datang juga Oke Sampai jam 10 12 12 Belum datang Jam 11 Jam 11 Cafe tutup Irman pulang Ya Terus pulang Irman pulang Besoknya dia telpon Janjian lagi jam 3 sore Ya Ketemu Di cafe itu Tunggu sampai jam 4 Belum datang juga Akhirnya jam menunjukkan jam 5 Nah datang nih Si klien belum juga Terus ya Ganti ceritanya Ganti ceritanya Ganti-ganti Ganti-ganti ya Masa yang muter pak Boleh gak pak Silahkan Silahkan Wajah kisah apa aja Itu soalnya gak kejawab Soalnya soalnya belum datang Ini tadi temanya Proyek bubur rasa nasi Bagian gak beres-beres Ceritanya Janji mulu Nungguin coba yang lain Ceritanya Itu masalah bubur aja Lama banget ya Nah coba yang itu pak Roti isi cincau Alkisah Apa Herman jualan sekarangnya Roti isi cincau Ganti jualan ya Alkisah tentang Roti isi cincau Ada seorang bernama Irman Mendapat order Untuk membuat Roti isi cincau Ya janjian Dengan pengorder itu Ini Hermannya sama gak pak Cafe Saya juga gak tau Dikunggu jam 4 Kliennya belum datang Ya janjian Jangan lalaki nih Dikunggu dia Sampai jam 5 Belum menampakkan Batang hidung Akhirnya jam Beranjak ke Pukul 6 Nah datang nih Tetap saja belum Ganti hari Ganti hari Lu ngomong apa Ya kan saya gak tau Kliennya belum datang Kalau sudah datang Ngobrol Saya ceritakan Ini belum datang Coba ganti Ganti lagi Mau gak ganti lagi Ganti deh ganti Ganti deh ganti Ganti Pak jangan sampai Herman yang sama Pak jangan sampai Herman lagi nih pak Nih Bapak puter Cari tukang apa Tukang sebelah Cari yang Jangan Herman lagi Jangan Herman Manusia Tapi robot Ini Oh ini profesor ini Alkisah manusia Tapi robot Ya Berdama Herman lagi Seorang profesor Bernama Freddy Benar Alhamdulillah Profesor Bernama Freddy Suherman Dia mendapat Proyek Untuk membuat Manusia Tapi robot Ya Dia janjian Dengan Pemesan Di sebuah cafe Mau meeting ya cak Janjian jam 4 Belum datang Ini rolet Rolet janjian semua Ini kaitannya dengan Ingkar janji Sampai jam 5 Belum datang Jam 11 Akhirnya Profesor Freddy Suherman Menunggu sampai Cafe itu tutup Belum juga datang Besoknya Profesor janjian lagi Udah biar Udah langsung Udah 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 Teruslah yang satu ini Tetap di WIB Waku Indonesia Yang datang Di Paling duluan Di hari pernikahan Adalah Panitia Udah